Ragnar Oratmangun, Pesepak Bola Indonesia Ragnar Antonius Maria Oratmangun, lahir tanggal 21 Januari 1998, adalah pesepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai penyerang sayap atau gelandang serang untuk klub Fortuna Sitar, dipinjamkan dari Groningen, dan ia saat ini sedang membela tim nasional sepak bola Indonesia. Karir klub, lahir di OS, Oratmangun menjadi profesional dengan NEC pada bulan April tahun 2016. Pada Desember tahun 2017, ia menandatangani kontrak pinjaman 6 bulan dengan FC OS, efektif mulai Januari tahun 2018. Setelah Oratmangun diturunkan ke tim cadangan Jong NEC akibat, Persaingan ketat di posisinya menjelang musim tahun 2019 sampai tahun 2020. Ia pindah ke SC Cambur dengan status gratis transfer pada tanggal 24 Juli tahun 2019. Di sana, ia menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi 1 musim lagi. Dia kemudian menandatangani kontrak dengan Go Ahead Eagles pada Mei tahun 2021, yang juga memenangkan promosi ke RADC. Pada tanggal 15 April tahun 2022, Oratmangun menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi 2 tahun dengan Groningen, dimulai dari musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Pada tanggal 1 September tahun 2023, Oratmangun dipinjamkan ke Fortuna Sitar, dengan opsi untuk membeli karir internasional. Pada tanggal 7 Maret tahun 2024, Oratmangun dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 melawan Vietnam. Kehidupan pribadi, lahir di Belanda, Oratmangun merupakan seorang muslim keturunan Indonesia. Dengan kakek dan neneknya berasal dari Fordata, Kepulauan Tanimban. Beliau mempunyai hubungan kekerabatan dengan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Jauhari Oratmangun. Pada tanggal 18 Maret tahun 2024, Oratmangun resmi memperoleh kewarga negaraan Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.